Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel Ambro Service Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya untuk melepaskan konektor seperti ini, konektor seperti ini dari sambungan selang atau konektor yang seperti ini untuk dilepaskan dari sambungan selang namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan coba untuk melepaskan selang ini dari konektor seperti ini biasanya konektor seperti ini itu berbagai macam jenis ada yang tipe elbow seperti ini disini ada juga yang pakai drat nah ini hanya salah satu contoh saja jadi bagaimana cara untuk melepaskannya nah biasanya ada sebagian yang memakai klip seperti ini dan memakai klip seperti ini yang warna biru ada juga yang tanpa memakai klip biru seperti ini nah kalau yang memakai klip biru seperti ini itu biasanya lebih bagus kenapa? karena disini ada penahannya jadi kalau misalkan selangnya bengkok dia tidak ikut ikut bengkok sehingga lebih mampu untuk menahan dari kebocoran sedangkan kalau tanpa klip tanpa klip ketika bengkok sedikit biasanya cepat bongcor di bagian sini makanya sebagian ada yang pakai klip ini nah ini kalau misalkan kita mau lepasin selang tadinya posisinya seperti ini nah tadi posisinya seperti ini kalau kita mau melepaskan selang caranya seperti ini kalau misalkan langsung ditarik ini tidak bisa jadi caranya adalah itu kita harus tekan di bagian cincinnya ini di bagian cincinnya ini kita harus tekan masuk ke dalam tekan dorong dorong sampai full baru selangnya ini ditarik keluar nah begitu caranya atau kadangkala kita menemui kesulitan dimana aplikasi di dalam filter RO itu sangat dalam sehingga kita sangat kesulitan untuk memakai tangan jari kita untuk menegang lalu kita boleh pakai alat bantu nah ini adalah alat bantu kunci atau range untuk menahan untuk membuka selang ini jadi ini untuk menahan nah kita tekan seperti ini tekan seperti ini lalu tarik nah begitu teman-teman oke kemudian cara pasangnya bagaimana nah setelah kita melepaskan kembali mungkin kita ganti selang atau gimana gitu kita pasangkan kembali caranya yaitu kita dorong balik sampai terdengar bunyi klik jadi harus dorong sampai penuh kalau belum penuh biasanya dia belum masuk sampai ke dalam air yang ngalir sampai disini biasanya cepat bocor jadi harus dorong sampai penuh tekanannya harus kencang ya penuh nah coba tarik udah gak enggak mungkin lepas lagi ini berarti udah nah kemudian sambungkan kembali bagian klipnya disambungkan kembali oke nah kemudian ada juga konektor yang seperti ini nah ini kebetulan saya contohkan salah satu konektor bentuknya yaitu T sambung selang oke nah konektor yang seperti ini ini kadang-kadang bisa pakai tangan kalau penguncinya gak terlalu kencang bisa kita lepasinnya pakai tangan caranya yaitu dikutar tapi kalau misalkan di penguncinya ini tutupannya ini yang kunci di teratnya ini kalau kencang sekali terpaksa kita harus pakai kunci pas nah ini saya sudah menyediakan kunci pas nomor 16 ya nomor 16 kalau susah kita boleh pakai yang nomor 17 jadi antara nomor 16 atau 17 oke kita buka kita buka udah nah kemudian kita mau sambungkan kembali ini misalkan kita mau tarik biasanya kalau pemakaian lama disini ada satu bekas goresan di bagian sini nah itu biasanya goresan dari lubang ini oke kemudian kita mau memasang kembali yaitu masukkan sampai full nah kemudian dari sini masukkan juga sampai mentok jadi masukkan biasanya saya masukkan sampai begini udah mentok kemudian masukkan tutupannya nah lalu kencangkan kembali nah setelah dikencangkan kembali untuk lebih untuk lebih memastikan agar dia tidak cepat bocor biasanya saya pakai kunci mungkin satu kali atau dua kali itu udah cukup oke oke nah mungkin barangkali itu saja yang bisa saya bagikan tipsnya ya bagi teman-teman yang menyukai video ini jangan lupa like dan share ya bagi teman-teman yang punya pertanyaan silakan isi di bagian komentar sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sampai jumpa